Al-Fatihah Maka awas hati-hati Hati-hati jangan sampai Kita ya orang itu Maksudnya semua kita Jangan sampai Termasuk dalam ancaman Ancaman Itu akan dimurkai oleh Allah itu Kemudian Penjelasan mendalam Dari hadis diatas ialah bahwa Orang yang istiqomah Ibadah kemudian Tidak melakukan karena malas Itu dimurkai oleh Allah Karena dia Jenuh Dia tidak melakukan lagi karena malas Jadi Seandainya tidak ada Murka Allah Seandainya tidak ada Apa itu Dijauhkan oleh Allah Dari rahmat Allah Candainya tidak ada itu Maka Tidak mungkin Tidak mungkin rasa malas itu Menguasai dirinya Dia dikuasai oleh rasa malas Tidak mungkin Berarti karena ada Murka Allah Maka rasa malasnya Timbul di hatinya Yang kelima Itu disunatkan Dua rokaat Setelah Namanya rokaat Itu dianjurkan Disunatkan Kenapa Karena Itu adalah ritual Itu adalah Ibadah Tujuannya Ibadah Itu adalah Akan melakukan Solat Sedangkan Hadas-hadas Ngentut Atau buang air Itu bisa Terjadi Jadi Kadang-kadang Muncul Hadas Muncul Ngentut Atau Nyentuh Perempuan lain Sebelum Dia melaksanakan Solat Maka Jadi batal Wuduknya Kemudian Sia-sia Usaha Dia dengan Wuduk Dia sia-sia Tidak bisa Melaksanakan Solat Karena Kedahuluan Kentutnya Atau Hadasnya Falmubadarotu Ilarokataini Istifa Un Limaksudil Wuduk Iyakub Beralfawati Jadi Bergegas-gegas Cepat-cepat Melakukan Solat Setelah Wuduk Itu Ialah Memenuhi Adalah Memenuhi Tujuan Solat Eh Tujuan Wuduk Tujuan Wuduk Adalah Untuk Solat Maka Tergesa-gesa Solat Itu Agar Terlaksana Itu Tujuan Berwuduk Itu Sebelum Ketinggalan Karena Hadas Sebelum Hadas Maksudnya Sebelum Ketinggalan Karena Ada Hadas Terlaksana Itu Keutamaan Salat Rokatil Wudhu itu Bisa Diketahui Bisa kita Ketahui dengan hadis Bilal Karena Rasulullah Pernah berfirman, bersabda Saya dulu Pernah masuk surga Di Islam Kemudian disitu Saya melihat ada Bilal Di surga itu kok ada Bilal Lalu saya Bilang kepada Bilal Artinya setelah Turun dari Surah Mirajid Rasulullah, kemudian saya tanyakan Bilal, kenapa Kamu lebih dulu masuk surga Saya belum masuk surga Kamu sudah di surga, kenapa Bilal, kenapa Kehebatan kamu Bilal menjawab Tidak tahu, Rasulullah saya tidak tahu Apa kelebihan saya Hanya saja Saya ini Tidak pernah Berhadis Tidak Tidak pernah Melakukan Wudhu Bukan hadis ya Tidak pernah Melakukan Wudhu Kecuali Saya setelah Setelah Wudhu itu Salat dua rokaat Itu mungkin Kelebihan saya Ternyata Bukan mungkin Rasulullah diam Berarti ya itu Penyebabnya Bilal lebih dulu Masuk surga Walaupun Itu bukan Bukan Bukti bahwa Bilal itu di atas Rasulullah Tidak Tidak Sesedulah Narhana itu Yang keenam Salat-salat yang punya sebab itu Adalah Dua rokaat Ketika Mau masuk rumah Dan dua rokaat Setelah Ketika Mau keluar rumah Hadisnya adalah Hadis riwayat Sahabat Abu Hurairah Ketabu Hurairah Rasulullah salam Bersabda Apabila Kamu Mau keluar Dari rumahmu Maka Salatlah dua rokaat Dulu Yang mana Dua rokaat itu Nanti akan Menjadi Penghalang Apa itu Nasib buruk Di perjalanan Sekeluar kamu nanti Dan Apabila Kamu mau masuk rumah Jadi Salatlah dua rokaat Mau masuk rumah Salat cari Cari masjid terdekat Dengan rumah Salat dua rokaat Yang mana Dua rokaat itu Nanti akan Menjadi Penghalang Kamu Masuk ke rumah Dengan Masuk yang Yang buruk Yang sial Yang tidak menyenangkan Seerti Atau Sama Sama dengan Mau masuk rumah Atau Mau keluar rumah Sama dengan Keduanya itu Iyalah Segala apapun Segala apapun Yang akan Dimulai Dimana Sesuatu tersebut Ada nilainya Ada nilainya Bukan Bukan iseng Itu Perlu dilakukan Solat Dua rokaat Oleh karena Segala Itu Segala Hal Yang penting Itu Perlu Di Di Awali Dengan Dua Solat Dua rokaat Solat Maka Ada Hadis Bahwa Mau ikhram Itu Dianjurkan Solat Dua rokaat Sebab ikhram Itu Perbuatan Yang ada Waktuun Ada nilainya Dan Dua rokaat Ketika Mau Bepergian Karena Bepergian Itu Hal Yang penting Yang Bernilai Dua rokaat Ketika Mau pulang Dari Perjalanan Jadi Solat Di masjid Dulu Sebelum Masuk Rumah Nah Semua Solat Dua rokaat Dua rokaat Semua Itu Dikutip Atau Bersumber Dari Perbuatan Rasulullah Sallallahu Orang 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 Soleh Sebagian Orang Orang Soleh Dulu Apabila Sudah Makan Satu Makan Satu Kali Makan Beliau Itu Solat Dua rokaat Dan Ketika Mau Minum Satu Kali Minum Dia Solat Dua rokaat Dulu Dari Dari Hebatnya Beliau Bukan Tidak Cukup Dengan Besmalah Saja Bukan Hanya Mau Makan Mau Minum Mau Pergian Bukan Itu Saja Segala Sesuatu Yang Akan Dia Lakukan Yuhdi Sudah Akan Dia Lakukan Dan Awal Awal Hal Yang Dia Akan Memulai Hal Tersebut Itu Dianjurkan Dicarikan Berkah Diusahakan Carikan Berkah Yaitu Lewat Berzikir Kepada Allah Dengan Zikir Kepada Allah Cari Berkah Semua Usaha Yang Dia Lakukan Itu Dicarikan Berkah Dengan Berzikir Kepada Allah Azzawajalla Kemudian Semua urusan Tiga Derajat Tiga tingkatannya Ada Tingkatan Tiga tingkatan Sebagian dari tiga itu Ada yang sering sekali Mirorannya Sering terjadi Sering berulang-ulang Sering terjadi Seperti makan Minum Itu kan Kadang Dua kali Tiga kali Kadang Kalau Sama camilannya Bisa Lebih Lima kali Lima kali Maka Di Itu Perbuatan Yang sering Diakukan Itu Awali Dengan Bismillah Bismillah Rasulullah Sallallahu Assalam Berzabda Segala Perkara Yang Yang penting Yang Bernilai Yang Tidak Diawali Dengan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Maka Segala Perkara tersebut Urusan itu Adalah Bagaikan Binatang Yang Yang Buntung Yang Tidak ada Tidak ada Ekornya Artinya Maksudnya apa Tidak ada Berkahnya Artinya Tidak ada Berkahnya Asalnya Itu Allah Tidak ada Tidak ada